Oke, sekarang kita bermain di arus lemah ya Atau kita belajar di arus lemah, yaitu tentang aki Atau bisa disebut juga yang lainnya baterai ya Orang bisa nyebut baterai atau aki itu sama saja ya Nah, kesempatan kali ini saya akan membahas tentang cara Kita menghubungkan atau menggabungkan beberapa aki Dengan besarnya kebutuhan ya Atau tergantung kebutuhan kita Mau dibikin seri atau mau dibikin paralel itu tergantung kebutuhan ya Kita sepertinya kita butuh 24 pol Berapa ahak, jadi yang aki yang kita beli atau baterai yang kita beli itu Di bawah itu, jadi kita bisa menggabungkannya ya Nah, ini yang harus diperhatikan jika kita membeli aki Atau buat motor ataupun buat mobil Yang diperhatikan itu adalah pegangan ya Atau voltasenya ada yang 12 pol Ada yang 24 pol, 6 pol Dan yang harus diperhatikan lagi ya itu AH-nya ya Ini ampere hort-nya ya Ampere hort-nya ya Ampere per jam-nya berapa ya Nah, kesempatan kali ini kita Penggabungan yang seperti ini Ya Yaitu seri ya Nah, yang kita akan bahas itu Kalau diserikan itu Pegangannya jadi berapa Dan AH-nya jadi berapa ya Nah, kalau penghubungan seri seperti ini Mungkin ada yang udah tau Dan ada yang belum tau juga ya Nah, mari yang belum tau Simaklah videonya ya Nah, seperti ini Kita Tegangannya Jika ada 3 baterai ini Yaitu tegangannya 12 pol Dan AH-nya 100 ya 100 AH Jadi, kalau kita menghubungkan secara seri Jumlah pol TAC-nya itu Sebenarnya jadi berapa ya Nah, untuk tegangannya Ini 36 Yaitu Ini ditambahkan ya Jadi, kalau Kita membutuhkan tegangan 36 pol Dan kita membeli AK-nya yang 12 pol Jadi, kita harus beli AK-3 ya Nah, berapakah AH-nya Kalau untuk digabungkan secara seri ini Untuk AH-nya Yaitu masih tetap 100 AH ya Nah, gimana dengan selanjutnya Atau dengan Sistem Paralel ya Nah, untuk sistem paralel Beda lagi Seperti ini Nah, untuk paralel Sama Kita membeli Tiga AK-nya juga ya Dengan kapasitasnya 100 AH Gimana kalau kita Dihubungkan secara paralel Itu untuk tegangannya Jadi berapa ya Nah, untuk tegangannya Masih tetap 12 pol Ini biasanya dipakai buat Salah satu jemperan ya Nah, jadi kalau di mobil Atau di motor Yang AK yang ininya Nggak bisa nyetar Biasanya dihubungkan secara paralel ya Jadi Biar AH-nya itu Bertambah ya Nah, AH-nya akan bertambah Jadi kekuatannya akan bertambah Dengan tegangan yang sama ya Jadi Jangan sampai Kalau Kita Menemukan Motor Swag Atau Nggak bisa nyetar Dihubungkan secara seri Maka akan jadi Patal ya Nah, dihubungkanlah secara paralel Kalau ingin Menjemper AKI Biasanya Oke, terima kasih Mungkin Material Ini sederhana Tapi Mudah-mudahan Bermanfaat ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih